Halo, jumpa kembali bersama saya dalam channel Arya Garden channel yang membahas tentang semua kegiatan Bogenville jadi, di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat stack dari batang yang kecil dari batang yang kecil seperti ini nah, cara membuat stack batang kecil seperti ini ini yang sudah hidup ya yang sudah berumur sekitaran 23 hari sampai 25 hari ini sudah hidup ini adalah jenis dari citra India awalnya ini sambung pucuk terus batangnya saya buat jadi ori saya potong, saya buat jadi ori seperti ini cara membuat yang seperti ini yang kecil, tapi bisa hidup, itu gampang kita sering melakukan yang namanya pruning ataupun pemangkasan pada stack Bogenville pada Bogenville, tanaman Bogenville nah, kita sering melakukan yang namanya membuang batang-batang kecilnya ya kan, kita buang batang-batang kecilnya ataupun bisa kita jadikan sambung pucuk itu terlalu rumit makanya kita bisa melakukan batang yang kecil seperti ini misalnya, nah, seperti ini ini bisa kita lakukan yang namanya penyetekan dengan catatan carilah batang yang sudah pernah berbunga kalau kita melakukan penyetekan batang kecil ini dia harus batang yang benar-benar tua kalau kecil, muda dia nggak akan mau hidup tapi kalau kecil, tua, yang bekas berbunga ini bisa dilihat ya bekas tangkai-tangkai bunga kalau yang seperti ini kita setekan ini pasti hidup nah, ini juga yang udah bekas berbunga ini ada pun bunganya ini bisa kita lakukan penyetekan caranya itu seperti penyetekan biasa ini kita bersihkan dulu bekas-bekas tunas bunga tadi kita bersihkan nah, seperti ini nah, untuk batang yang kecil seperti ini jangan terlalu panjang ya melakukan penyetekannya kalau dia terlalu panjang biasanya mengering cukup sekitaran 25 sampai 30 25 cm maksimalnya 25 cm maksimalnya nah, seperti ini karena nanti kan kita tanam di tanah seperti ini nah, ini yang akan kita tanam ke dalam tanah tadi supaya kita manfaatkan lah batang-batang yang kecil ini tadi bisa menjadi pundi-pundi rupiah juga karena walaupun kecil nanti kita rawat berbunga lebat maka kita sediakan namanya medianya dulu ini saya gunakan tanah yang udah ada di polybag kita gunakan GPT ya tapi saya ini pasti gak ada bawa GPT kita tancapkan seperti ini nah, seperti ini kita padatkan tanahnya karena jangan sampai dia tergungci goyang ya, goyang jangan sampai goyang jadi betul-betul kita padatkan tanahnya supaya dia gak goyang kita tekan-tekan seperti ini nah, gampang caranya kunciannya hanya satu batang yang sudah pernah berbunga yang sudah betul-betul tua walaupun kecil seperti ini tapi dia nanti akan tumbuh hidup seperti yang ini nah, jadi gampang kan cara nyeteknya ini saya bersihkan satu lagi ini nah, ini yang bekas berbunga kita bersihkan saja seperti ini ini bisa kita hidupkan kita tanam lagi nanti jadi hidup nah, ini misalnya seperti ini ingat ya sekali lagi kalau mau menanam ininya harus kalian buat potongnya pipih runcing kenapa harus pipih runcing? agar akarnya tadi lebih cepat keluar lebih banyak dan lebih cepat keluar nah, seperti ini pipih runcing seperti ini nah kita taruh lagi di fliebacknya seperti ini yang agak gedean sikit tinggal kita tancapkan seperti ini saja nah padatkan lagi tanah-tanahnya tadi kita tekan-tekan biar padat biar gak goyang yang tujuannya biar stabil jadi dia gak mudah copot nanti kalau dia punya akar masih mudah nah, seperti ini setelah ini sudah tinggal kita taruh di tempat tendu ataupun di tempat yang tertutup maka hasilnya seperti ini ya baik ya sampai disini dulu semoga kalian semua paham akan video-video saya terima kasih udah ikuti channel Araya Garden Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati